Dikatakan oleh para ulama' termasuk ciri-ciri orang yang tidak punya ribau kepada Allah SWT Yaitu mereka mengatakan kaifah Kemudian mengatakan lima Opo'o, kenapa? Kenapa ya? Kok gini ya? Ini omongannya orang yang tidak punya ribau Wa idharu syakwa ilal mahlukid Dan menampakkan kesedihannya kepada mahluknya Allah SWT Kata Imam Haddad Ucapan, kenapa? Kok gini? Kok bisa ya? Kok ini yang saya alami ya? Itu kata Imam Haddad, kauludil hamad Itu ucapannya orang yang bodoh Dia protes dengan keputusan dat yang telah menciptakan dia Yaitu Allah SWT Bismillahirrohmanirrohim Ada satu wali Allah, Wak Beliau itu punya murid banyak Muridnya ini, lihat gurunya ini heran Setiap habis sholat, selesai majelis, nangis Setiap habis kumpul-kumpul, moron-moron nangis Itu diteliti Si santri ini ngaji lama, sampai lolos, sampai ikut rutinanya Dilihat gurunya ini nangis terus Akhirnya penasaran tanya Wahai guru, na'am Saya mau tanya iya Kok tak perhatikan antum ini nangis terus? 20 tahun saya meneliti, antum mesti keluar air mata duduk dimanapun Kenapa? Maka dijawab oleh si guru Sang gurunya mengatakan Wahi waladi, aku telah melakukan satu dosa Yang begitu aku sesali selama 20 tahun Maka muridnya bertanya Dosa apa itu? Kok sampai panjenengan ini nangis seperti itu? Maka beliau mengatakan Saya nangis 20 tahun Karena saya pernah mengalami satu kejadian Lalu saya berharap dalam hati saya Kepada sesuatu yang sudah saya alami Beliau mengatakan Coba oh ya, ini tidak terjadi Jadi gurunya ini nangis 20 tahun Gara-gara apa? Dia pernah mengalami kejadian Terus keretak dalam hatinya Coba oh ya, saya tidak mengalami ini Coba oh ya, tidak seperti ini Gara-gara saya pernah keretak satu kali Berarti menunjukkan saya tidak puas dengan keputusan dari Allah Saya getun selama 20 tahun Bila kita orang, tidak ada Padahal Allah ini yang lebih tahu Ada orang dibuat miskin Allah tahu, kalau ini kaya nanti rusak Ada orang dikasih penyakit terus Allah maha tahu Ini kalau dibuat sehat Nanti maksiat Ada orang dibuat rezekinya Pas-pasan Allah maha tahu Karena kalau dibuat kaya Nanti akhirnya tidak majelis Ada orang yang diturunkan dari jabatannya Allah maha tahu Ini kalau diteruskan tambah dolim Ini tambah korupsi Mutun Allah sayang Bukan Allah benci Allah baik Allah maha tahu Dengan keputusan kita Kata sang guru Saya keretak satu kali Coba oh ya, tidak terjadi Itu saya getun selama 20 tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A. Ketika di akhir hayatnya Beliau dalam keadaan sakit Maka para keluarganya tanya Wahai Ya Aba ta Wahai Aba saya Saya akan panggil ke dokter Katanya Sayyidina Abu Bakar Ada apa dipanggil ke dokter Iya harus diobati nih Orang sampai yang sakit Seperti ini Apa kata Sayyidina Abu Bakar Beliau mengatakan Tokter saja yang buat saya sakit Kalau saya sakit Ya sudah Allah yang ngasih kesembuhan Ini ucapan orang Bukan orang sembarangan Tapi adalah orang yang melihat Segala sesuatu gerakan Dalam kehidupannya Sudah mencapai pada Sadar semua yang terjadi Dalam kejadiannya itu Adalah keputusan dari Allah Subhanahu Semoga punya hati seperti ini Kadang-kadang kita ini getun Saya ya Dari kabari Saya Dari kasih Dari hargai Saya Itu memang manusiawi itu ada Kertek seperti itu Harusnya kita sadar Dalam hati langsung sadar Ini keputusannya Allah Allah maha tahu Fihisik Ada sesuatu yang Allah simpan Yang kita gak tahu Dan Allah itu maha tahu Dalam segala sesuatu Hanya kita saja Yang tidak tahu Dengan keputusan Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Semoga punya hati seperti ini Makanya jangan bingung Sama kejadiannya Sampai dikatakan Dikatakan oleh para ulama Termasuk ciri-ciri orang Yang tidak punya riba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu mereka mengatakan Kaifa Kemudian mengatakan Lima Kenapa Kenapa ya Kok gini ya Ini omongannya orang Yang tidak punya riba Dan menampakkan Kesedihannya Kepada mahluknya Allah subhanahu wa ta'ala Ucapan Kenapa Kok gini Kok bisa ya Kok ini yang saya alami ya Itu kata Imam Haddad Kauludilhamak Itu ucapannya orang yang bodoh Dia protes Dengan keputusan Dat yang telah menciptakan dia Yaitu Allah subhanahu Semoga hati kita dikasih Labang Dikasih orang yang senang Di dunia sampai di akhirat Amin Jadi orang-orang ini harus Harus sadar ya Kalau tidak seperti ini Tidak bisa Tidak bisa Kalau sudah orang ini Punya hati yang lebar Dia tahu Dengan kondisi hatinya Maka dia akan mendapatkan Hadiah yang besar dari Allah Yaitu merupakan riba Daripada Allah subhanahu Wa ta'ala Wa ridwanu Minallahi Akbar Yang lebih besar dari surga Yang lebih besar daripada Kenikmatan Yang ada di surga Yaitu mendapatkan riba Yang sudah menjadi hak Prioritas dari Allah Akan diberikan kepada kita Saat kita puas Dan terima Dengan apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini pelajaran Ini pelajaran Tapi harus dialami Orang ini harus Punya sifat ini Ridho ini Harus punya Kalau tidak punya ridho Gimana terus Tidak bisa ya Kita ini kan tidak tahu apa-apa Allah yang maha tahu Makanya Diceritakan Orang-orang dulu itu Punya ridho yang sangat Luar biasa Punya ridho Punya kepuasan Dengan apa yang diputuskan oleh Allah itu Luar biasa sekali Diceritakan disini Nabi Musa Alayhi salam Beliau ini pernah didatangi Satu orang Ketika beliau didatangi Satu umatnya Nabi Musa Maka si Bani Israel tadi Mengatakan Sallana rabbak Amran idanah Nufa'alnahu Yarbabihi anna Wahai Nabi Musa Tanyakan kepada Allah Sarrabab Tanyakan kepada Allah Tentang satu perkara Kalau kami melaksanakan perkara itu Allah cinta sama kami Ridho dengan kami Maka Nabi Musa Alayhi salam Beliau bertanya kepada Allah Faqala Musa Alayhi salam Ilahi Kod sami'ta magalu Ya Allah Engkau telah mendengar Apa ucapannya orang-orang tadi Orang-orang tadi itu Minta amalan Kalau mereka amalkan Bisa puas Kau bisa mendapatkan cinta Dan ribamu ya Allah Maka dijawab Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Musa Kullahum Wahai Musa Sampaikan kepada mereka Orang-orang yang kau Pengen dekat sama aku Dapat riba dari aku Kalau dapat ribanya Allah Dikubur dia enak Dibarza dia enak Di akhirat dia enak Bahkan masuk surga Dan mendapatkan nikmat terbesar Di surga Yaitu Wa ridhoan Minullahi akbar Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kabarkan Ini kabar untuk Umat Bani Israel Dan untuk kita Apa kata Allah ta'ala Kullahum Yarudho anni Hatta ardoanhum Kata Allah ta'ala Suruh mereka riba Tentang keputusanku Maka aku Allah Akan riba kepada mereka Kalau tidak puas Sama keputusannya Allah Ya dah bisa Katanya Allah ta'ala Kalau mereka riba Dengan keputusanku Ya sudah Saya juga riba Dau sebanyak amalan Puaskan hatinya Tetapkan hatinya Dengan apa yang diputuskan oleh Allah Maka dia akan mendapatkan Kedudukan yang tinggi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga hati punya Hati-hati yang seperti ini Hati yang puas Yang seneng Di dunia sampai di akhirat Amin ya rabbal Amin Sebetulnya kita ini enak Hidup kita ini enak Cuma tadi Terlalu banyak perbandingan Perbandingan itu Yang akhirnya kita ini Buat Tidak syukur Dengan nikmat Yang sudah Allah kasih Tidak puas Dengan keputusan Yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang makanya itu Jangan terlalu banyak Tolak-tolek Dikatakan oleh Habib Abu Bakar Terlalu banyak Tolak-tolek Itu menyebabkan Kita ini Pisah dari rombongan Jangan banyak Tolak-tolek Yang puas hatinya Dengan keputusan Yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Semoga punya Hati yang seperti ini Jadi orang yang seneng Di dunia sampai di akhirat Amin ya rabbal Amin Salihala Muhammad Saya bingung Ini mau ngomong apa Ya Karena pelajarannya berat Al-Fakir sendiri Juga belum bisa Mengamalkan Tapi semoga Dengan kita baca ini Kita bisa mengamalkan Sehingga kita keluar Jadi orang Dari tempat ini Menjadi orang yang ribau Dengan keputusan Yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin ya rabbal Amin ya Sayyidina Abu Bakar ini Pernah dikirimi Salam Sama Allah Masya Allah Tapi Muhammad Cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini Pernah dikirimi salam Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Malaikat Jibril Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Kirim salam Kepada engkau Wahai Abu Bakar Maka bahagia Artinya Sayyidina Abu Bakar Sidiq Ketika mendapatkan salam Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang kirim salam Bukan Habib ya Bukan Kiai Yang kirim salam Allah Yang nyampaikan Malaikat Jibril Diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Dapat kabar gini Gemeter pak Seneng Madu Saya dikirimi salam Sama Allah Iya Terus katanya Nabi Muhammad Ada pesan dari Allah Apa kamu ridha Dengan Allah Dengan keputusan Dari Allah Apa kamu mau Ridhonya Allah Maka Sayyidina Abu Bakar Bakar Menangis Sambil mengatakan Bagaimana saya tidak ridha Dengan Allah Padahal saya Semua amalan saya Saya berharap Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah sudah ridha Kepadamu Wahai Abu Bakar Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ini orang yang Tahu dengan kadarnya Ibadah Bila mengatakan Demiddat Yang mengutusmu Dengan kebenaran Wahai Nabi Muhammad Aku sekalipun Sudah mendapatkan Riba dari Allah Sesuai kabar Dari engkau Wahai Nabi Tetap saya tidak Merasa aman Diri saya Ketika kaki saya Yang kanan Sudah di surga Yang kiri Masih di luar surga Saya tidak Merasa aman Kecuali dua-duanya Sudah masuk Dalam surganya Allah Subhanahu Gini Orang soleh Orang soleh itu Walaupun sudah dapat Kabar gembira Dari Allah Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq Mereka tetap Dalam hatinya Kulubuhum wajilah Hatinya punya ketakutan Punya kekhawatiran Dengan dirinya Tidak merasa puas Sampai mereka berhasil Masuk surganya Allah Dan mendapatkan Kedudukan yang tinggi Untuk perjumpaan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita orang Coba dikabari gini Prayus ya Miring-miring Sudah berharap Ibadah lagi Baru dapat Kabar gembira sedikit Mimpi-mimpi sedikit Sudah merasa soleh Ini Sayyidina Abu Bakar Dikasih kirim salam Sama Allah Yang menyampaikan Nabi Muhammad Itu masih merasa Tidak aman saya Kalau sudah dua-duanya Masuk surga Baru saya merasa aman Daripada apa Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Semoga dapat kabar gembira Puas Dengan ketentuan Dari Allah Jadi orang yang senang Di dunia Sampai di akhirat Amin Ya Rabbal Orang-orang itu Jangan dinilai Dari uangnya Tapi nilai Daripada kadar Kerebaannya Kepuasannya Sama Allah Banyak Pak Orang ibadah Tapi hatinya itu Gurundeng-gurundeng Oke Khususnya Uang weda Sengahkan Gurundeng-gurundeng Ya temenan ini Nyonya-nyonya Gurundeng Terus hatinya Seakan-akan Dia tidak pernah Dapat nikmat Dari Allah Gurundeng terus Kadang-kadang Orang laki ini Sakit kepala Temenan ini Uang lanang Kadang-kadang Wani nyolong Wani korupsi Itu gara-gara Digeremeng-nyonya Di kamar Temenan ini Ini industri Episode Berluru Iya Sampai Tengaran Uang senyolong-nyolongan Itu mesti Gara-gara Nyonya Geremeng-geremeng Di dalam Tidak puas Dengan keputusannya Allah Ngerosok Urupi Eh Tidak enak Terus Padahal Dalam enak Cuma terus Geremeng Terus Akhirnya Laki sakit kepala Banyak pak Laki ini mati muda Gara-gara Nyonya Kakak yang cangkem Semoga giginya Lepas semuanya Gak kuat Ngerasa Nyonya Model ini Iya pak Ini lantai pak Orang laki-laki Kadang-kadang Stress pak Nyonya nangis Lepas itu Blank Temenan Mas Ali paling seneng Tidak nyonya Temenan Imam Shafi'i saja Bilang Kalau seandainya Nyonya itu Minta Paran Bahasa Jawa ini Berambang Satu Geremeng Berambang satu Artinya Dike panganan Enak kok Geremeng terus Ya lo Berambang satu Saya tidak bisa Fidato Ini Imam Shafi'i Ini wali Allah Alim Luar biasa Apa Budal pengajian Nyonya Geremeng Geremeng Satu bawang Himbisopidatus Ini menunjukkan Bahwa orang laki ini Fokusnya ini akan hancur Ketika melawan nyonya Iya pak Nabi Adam ini Nehmat Nehmat Siapa yang tidak tahu Nabi Adam nehmat Nehmat di surga Digoda sama iblis Tidak ngefek pak Ketika digoda sama Ibu Hawa Iblis mempengaruhi Ibu Hawa Ibu Hawa ngomong Ayuhis ya Dipangan Ini bahasa nih Dimakan Tidak apa-apa Satu gigitan Nanti kita kekal Kita kekal Jadi malaikat Kita seperti malaikat Kekal di surga Sudah diputuskan Nama Allah di surga Sudah jadi kenekmatan Tapi manusia seperti itu Ada saja Bisikan-bisikan Kekurangan Dan itu memang Caranya setan Untuk membisiki kita Bahwa kita dalam Keadaan miskin Muki-muki Diparingi kaya Bia Tala ya Akhirnya dimakan Akhirnya dimakan Sama siapa Sama Nabi Adam Dan Ibu Hawa Juga makan Langsung Ketika itu Pakainnya lepas Langsung ditutup Sama pakaian Sama ngambil daun Ditutup auratnya Memang itu Sudah komentar Ini bahaya Makanya jangan terlalu Percaya sama perempuan Cucu ngelek-ngelek Ada teman-teman Ini dia Iya makanya Kalau sampaikan Kepingin tahu wanita soliha Itu pak Puas Dengan apa yang dapatkan Suaminya Ya sudah Yang penting ada yang dimakan Badannya sehat Malamnya ibadah Dada teror Ya sudah itu nikmat Dunia akhirat Yang gak nikmat kan Kakek toleh-toleh Ya tadi itu Sekini pak Kawin pirang tahun Nyewo terus Kakek duwe umat Akhirnya gak nikmat Hidupnya Ada lagi ngomong Saya nih babe Empat tahun kawin Sama suami saya Terus Tidak pernah seneng Anak epapat padahal ya Kan bohong ini pak Bentah tahun ngolangare Setiap tahun selamatan Beli wedus Iku kok anak epapat Salah teknis Salah Salah teknis Anak epapat Salah teknis Ngomongnya Saya tidak bahagia Tidak bahagia gimana Anak sampai Terus gede-geding Itu gak bahagia Jadi Emang gitu Makanya dikatakan ya Dalam satu riwayat Perempuan ketika ngomong Sama lakinya Saya gak pernah seneng Mas kawin Sampaian Itu 70 tahun Amali gosong Bantar Nah pengajian Seng suwi Nampak wan Masa Geremeng Bic bucu ini Pihitum puluh tahun Gosong Amali Kalau lakinya Beb Lebih surga Saya Suara hati pria Makanya Coba Geremeng Kadang-kadang Wengelanangi Biasa Wengelanangi pikiran Kalau begitu Makanya Orang itu harus puas Kita ini kan gak tau Kita ini kan gak tau Apa yang diputuskan Sama Allah Ta'ala Kita kan gak tau Kalau sudah nanti Diputuskan Ternyata itu Adalah yang terbaik Dari Allah Ta'ala Dan memang itu Jalan yang harus kita alami Karena sesuai Dengan yang diajarkan Alain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sampai akhir hayat Sebelum selesai Pas Setengah jam Sebelum akhir hayat Rasulullah itu pernah ngomong Saya ini gak takut Kalian itu miskin Enggak Yang saya takutkan Kalian itu Dibentangkan dunia Itu yang saya khawatir Akhirnya Kalian ambisi Dengan dunia Kalian akan hancur Sebagaimana kaum terdahulu Hancur Gara-gara ambisi Dengan dunia Gak puas Sama keputusannya Allah itu Gak puas Akhirnya Ngerosok kurang Terus Itu penyakit Ngerosok kurang Itu penyakit Dan ngerosok kurang Gara-gara Dibandingkan Sama orang lain Coba ada dibanding-banding Yang enak terus Makanya Urusan dunia itu Lihat ke bawah Urusan akhirat Lihat ke A Kata Allah Ta'ala Jangan kamu Arahkan pandangan Kamu Kepada kemegahan Dunia Wanita-wanitanya Yang ada di dunia Acah ditoleh Keputusan Sebetulnya sudah Lebih-lebih Sudah lebih-lebih Kalau kita lihat Insya Allah cukup terus Cuma kita ini saja Yang kurang syukur Dan kurang puas Dengan ketetapan Dari Allah Subhanahu Yang sudah punya Anak perempuan Sudah punya anak laki Sampai lihat Berapa banyak orang Yang kawin Sudah punya anak Syukur Yang sudah punya Anak laki Sudah punya anak Perempuan Syukur Sampai dikasih Anak Banyak orang kawin Sampai keluar M-M-an Kepengen punya anak Ya udah dikasih Anak Sampai yang sudah Punya rumah Itu rumah Sampai Bagi Sampai Sampai kecil Tapi itu harapannya Orang yang tinggal Di bawah jembatan Itu mobil Sampai Itu harapannya Orang yang Kepengen punya Mobil Seperti sampean Sepeda saya jelek Itu harapannya Orang yang Yang punya sepeda pancal Kepengen punya sepeda Seperti sampean Sepeda sepancal Saya jelek Itu harapannya Orang yang Kepengen punya sepeda Yang tidak punya sepeda Saya cuma jalan kaki Itu harapannya Orang yang tidak bisa jalan Orang yang tidak bisa jalan Berharap punya kaki Seperti kita Cuma kita ini kan Tidak syukur Dikasih mata Semuanya Terus dikasih Apa-apa sama Allah Tidak puas Merasa kurang Tidak terima Kepengen yang lebih baik Ya sudah itu penyakit Itu penyakit yang ada di hati kita Sehingga kita lupa Bahwa semua gerakan Yang kita alami Dan perjalanan hidup kita Sudah ditotoh Dan sudah dirangkum Dan sudah diprogram Oleh pencipta kita Yaitu Dat yang arhamur rahimin Allah subhanahu Semoga hati kita puas Jadi orang yang senang Jadi orang yang senang Dikatakan oleh Nabi Muhammad Sebagai penutup kita Di pertemuan ini Siapa orang yang Mengetahui Bagaimanakah Kedudukannya dia Di sisi Allah Maka lihatlah Seberapa besar Allah dalam dirinya Allah akan memberikan Kedudukan kepada Hembahnya Sebagaimana dia Memberikan kedudukan Allah dalam dirinya Dimana dia Letakkan Allah Dimana keputusannya Disitu Allah akan Menempatkan dia Sesuai dia Menempatkan Allah Dalam dirinya Begitulah Kedudukannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang yang ribau Daripada Allah Maka Allah juga akan Ribau kepada dia Hembah-hembah Yang dicintai oleh Allah Ada yang memiliki Hati yang puas Dengan apa yang Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Semoga hati kita Kasih lapang Hati orang senang Kita ini kan Tidak tahu pak Jalan hidup ini Gimana Jalannya Kita ini hati Mau kemana Kita tidak tahu Yang puas Hatinya ribau Dengan Allah Ta'ala Kalau seandainya Kita ini puas Dengan apa yang Ditetapkan oleh Allah Kita senang kok Hanya kita ini saja Manusia biasa Yang tidak punya syukur Dengan apa yang Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Semoga hati kita Punya hati yang ribau Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton